Selama hidup hanya pernah berpacaran satu kali dan itu 13 tahun lamanya Ini untuk sebagai amannya sih Fakta ya? Sebagai amannya fakta? Sebagai amannya fakta Mitos atau fakta pernah menjadi coverboy majalah Hai? Fakta Dan ada fotonya Ya amun om, ini tahun berapa? Tapi mungkin ini pertama kali saya sampaikan Cara saya belajar Ya gimana om? Cara saya belajar itu Jadi sebelum gagal pilpres gitu ya Nah itu dia Paling gampang lah ya Aku sebenernya mau ngomong itu om Paling gampang itu kan yang paling diingat Saya tanya ke diri saya Kerja keras udah, udah 1600 titik kunjungan di seluruh Indonesia Never ever been done by any politician Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya Menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya Hai, gue Putri Tanjung selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya Hari ini tamu kita super spesial Karena tamu kita hari ini adalah temennya bapakku Makanya aku manggilnya om Om Sandiaga Uno Halo Hai om Ini pertama tamu yang dipanggil om gak disini? Yes Aku merasa sangat tua Enggak lah om Karena kan om udah kenal aku dari kecil banget Dari kecil banget Kan temennya Atira dari SD Iya, Atira tuh adik kelas aku Jadi anaknya om Sandi ini adik kelas aku Om, bagaimana kamu? Aku baik-baik, terima kasih Dan keren banget studionya NSS Selama ini ngeliat-ngeliat dari konten aja Tapi akhirnya diundang kesini Jadi itu seharusnya Terima kasih banyak untuk datang Om, bagaimana pandemik ini menanggalkan kamu? Bisa-bisnis, ya semuanya kena ya Kenanya hitnya quite severe Significan ya Ya, dan untuk portfolio di dunia usaha kita kan ada terbagi tiga ya Dari sumber daya alamnya, jebol Terus infrastrukturnya severely slowing down Consumer goods dan servicesnya juga gak bagus Nah tapi kita pernah invest sebelum pandemi ini di beberapa sektor Seperti kesehatan, pharmaceutical, sama herbal Itu yang mendingan Jadi waktu pandemi ini ada switch ke beberapa sektor yang memang menjadi Disebut sebagai COVID winner ya Sektor kesehatan, sektor berkaitan dengan farmasutil termasuk jamu Jadi kita invest di herbal, jamu itu cukup meningkat Tapi all in all ini memberikan waktu buat Udah lama banget gak spend time sama Tante Nur Di rumah sama family Dan kebetulan Sulaiman Kemarin kan waktu keliling-keliling Indonesia hampir setahun itu Gak jarang banget nemenin Sulaiman belajar Jadi ya ada sisi bagusnya juga Spentang sama family Terus jadi lebih kreatif gitu Ternyata gak jadi gak sibuk gitu Malah tambah sibuk gitu Setuju om aku Jadi ini zoomnya bisa 4 pagi Terus 4 sore Terus sebelum tidur ada lagi zoom lagi Gak berjeda ya Gak berjeda gitu loh Ini kita gak perlu makan atau gak perlu nafes apa Cuk 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 Mentang-mentang gak ada traveling dari titik A ke titik B Kan di Jakarta kan bisa makan waktu 45 menit sejam Di pepet-pepetin gitu loh Jadi sangat kreatif ini tim sekretariat ini Tapi di masa pandemi ini juga mendorong kita gak sih om Untuk kayak lebih adaptif Ngeliat opportunity yang ada Karena semakin banyak sebenernya opportunity yang ada di masa pandemi ini kan Iya Semakin Kita harus semakin inovatif Iya Adaptif dan Kreatif Betul dan kolaboratif Benar Jadi ya memang Kita harus jeli ya Ngeliat peluang-peluang ini Dan kita harus cepat Beradaptasi Karena Saya yakin Kita gak akan balik lagi ke bulan Januari atau bulan Desember 2019 Karena ini akan sangat berubah ya Ini adalah bagian dari pada transformasi kita Dan menurut saya efisiensi akan terjadi di setiap lini kehidupan kita Mulai dari dunia usaha, pendidikan, kesehatan, termasuk juga birokrasi Ini akan sangat-sangat berubah drastis setelah pandemi ini Force us untuk lebih adaptif, lebih efisien, lebih inovatif, lebih kreatif ya Om Nah Om kan tadi bilang kalau di masa pandemi malah semakin sibuk Iya Iya kan Nah Om ceritain dong gimana sih keseharian Om Sandi tuh kayak gimana? Jadi bangun pagi Bangun pagi Iya Terus ibadah, habis ibadah Langsung Pertama Pertama belum zoom Oh belum zoom, kirain? Belum zoom Jadi habis sholat Terus aku spend 45 minit quality time sama Tante Nur tuh biasanya habis sholat Habis sholat terus kita ngobrol, saya has to start with a cup of coffee Sama, wajib Iya, coffee yang hitam, yang pahit, yang ngebangunin gitu Nanti aku kirimin my favorite coffee ya Om Oh ada ya Namanya Nalini Oh Nalini Nanti aku kirimin I look forward to Terus setelah itu aku olahraga Oke Aku olahraga dan selesai olahraga antara jam 8 sampe jam 8.30 jam 9 Olarganya apa Om biasanya? Biasanya tergantung harinya, kalau Senin renang Oke Wah udah ada jadwal ya Kalau Selasa long run Oke Yang long run terus ada kerjasama sama beberapa apps yang digital apps yang lagi promote virtual run dan basket dan sebagaimana Long run terus hari Rabu itu, itu lari dan berenang Oke Jadi lari, berenang kadang-kadang diselipin basket Wow Jadi ada bola basket dengan covid protokol Iya Agak aneh nih main basket dengan covid protokol Jadi gak boleh deket-deket Gimana Tom? Gak boleh deket-deket Jauh-jauhan Jadi terus setelah itu Kamis aku take a break Oke Jumat itu olahraganya sepeda Oke Brompton Ganti-ganti Ganti-ganti Kalau lagi komunitasnya Brompton, pakai Brompton Oke Kalau komunitas sepeda lokal pakai sepeda lokal Kalau lagi komunitas road bike pakai road bike Wow Nah kalau satu minggu itu aku latihan triathlon Jadi mulainya renang terus sepeda lari Wow, pantesan om fit terus Mungkin lebih fit daripada aku Tenaganya gak pernah habis Karena kebiasaan kan dari kecil udah lari Iya Tapi main sepedaan, basket itu juga dari kecil Kecil ya om basket ya Tapi sekarang ini karena pandemi Kayaknya kita harus tingkatkan kebugaran kita Betul, setuju itu penting banget Nah om sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh Tapi itu baru pagi setelah itu baru zoomnya Belum selesai guys Zoomnya jam 9, non-stop put Sampai Ya kadang-kadang cuma break-break setengah jam gitu Tapi non-stop terus ada Menyapa komunitas wirausaha di Bali Komunitas wirausaha di Papua, di NTT gitu Muter terus, jadi gak habis-habis Dan I finish, 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 finish Setelah konten dan lain sebagainya Karena di beberapa hari ini aku harus ngisi konten Iya Itu ada 5 channel Wow Jadi saya akhirnya baru bisa Gitu tuh jam 10-an gitu Hampir setiap hari Tapi sebelum Iya Tapi jam 10 itu tuh biasanya Ada di 2 kali seminggu Diaturin sama my chief education officer di grup Wow Untuk either mesti dengerin webinar Dengerin ya Dengerin webinar atau baca summary of books yang Bagus banget Yang dipilihin gitu loh Jadi untuk Jadi terus belajar ya Iya harus belajar Iya Harus belajar Jadi Terus belajar Kalau gak kan ketinggalan Betul Setuju Anak-anak sekarang milenial cepet banget gitu loh Kalau kita gak keep up to what they're doing Ketinggalan gitu Iya Setuju sih om Distrupsi tuh happen every second malah sekarang Iya Udah berubah cepet banget Nah om Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Waktu aku ke podcastnya om Sandi Kan aku dikasih game Ya kan Sekarang kita Aku juga membalas nih om Ada game Ada game Game-nya adalah Namanya judulnya Mitos atau fakta Mitos atau fakta Jadi aku akan bacain beberapa statement Nanti om kasih tau aku itu mitos atau fakta Dan cerita dibaliknya seperti apa Oke Oke Pertama Waktu kecil sering dimasukin cabai ke dalam mulutnya sama ibu Mitos atau fakta Fakta Kok fakta Gimana ceritanya om Gak dimasukin mulut di bibir gitu loh Jadi itu namanya di Lado ya Oke Jadi bahasa Kan kita lahir Saya lahir di Pekanbaru Iya Walaupun mama orang Jawa, orang Sunda Tapi ikut budaya di sana Kalau anaknya nakal Ngomongnya gak, apa namanya Gak sesuai Dikasih cabai Dikasih cabai Jadi marah ini itu pakai Dipegang Dikasih cabai Pedas banget kan Abis itu ya Kita dapet lah mesegenya bahwa gak boleh ngomong seperti itu lagi Misalnya ada tamu Terus kita nyelonong lewat Terus kasih komentar yang ya mungkin gak appropriate gitu ya Terus mama ingetin gitu Terus tamunya udah pulang dikejar Langsung Apa kamu bilang tadi? Bud gitu Itu efektif Kalau sekarang mungkin KDRT kali Gak boleh tuh kali Aku udah tanya sama Kak Seto sekarang udah gak boleh gitu Gak boleh ya Jadi tapi dulu Ya sangat Malah Pada saat itu kita dididiknya keras banget Jadi selain daripada di Lado Kalau urusannya dengan mulut Selalu dikasihnya cabai Tapi kalau urusannya dengan main Terus atau mecahin Piring itu Di hukumnya lain Ada lagi Ada hukumannya lain-lain tuh Kadang-kadang disahabat pake sabu Gitu loh Sekarang sih udah gak boleh ya Tapi Waktu Atira sama Amira Growing up juga Saya udah gak Gak menerapkan kayak gitu Karena That's not just acceptable anymore Betul Tapi waktu kita Kecil sih ya Ya Ceritanya seperti itulah Dikasih cabai bibirnya Waktu dulu pasti efektif gak sih om Jadinya jerak banget kan udah Jerak banget Dan agak dendam gitu Oke Mitos atau fakta Selama hidup hanya pernah berpacaran Satu kali Dan itu 13 tahun lamanya Ini untuk sebagai amannya sih Fakta ya Sebagai amannya fakta Sebagai amannya fakta Tapi kan ada Ya kenal-kenal Deket-deket lah Sebelum ketemu sama Mbak Nur juga Sama Tante Nur kan juga Kenal-kenal Juga ada Ya mungkin fling-fling Satu dua Tapi Tapi gak pacaran Enggak Tapi pada intinya Seriously Apa Berpacaran Quote-unquote Itu ya sama Tante Nur Karena kita kenalnya kan Dari tahun 84 Kita kenal dari 84 Sampai Menikah tahun 96 Itu 13 tahun Itu pacaran 13 tahun ya Berarti om Iya 13 tahun Tapi ada long distance-nya Ada on and off-nya juga Putus nyambung Putus nyambung Apa yang membuat om tahu bahwa She's the one Saat itu I knew it Kira-kira mungkin gak Kira-kira Gak lama sebelum kita menikah Karena I was not sure juga Iya Dan Dia juga Waktu itu kita sempat putus Lama Terus Pertanyaan kan Do you wanna spend the rest of your Of your life With one person Jadi pada saat itu Setelah kita Long distance I feel something missing Dan waktu saya tinggal di Singapura Kerja di Singapura Walaupun dia jauh Ya ruangan itu terasa Ada dia terus gitu Jadi Ya aku bilang Waktu di Ancem Sama Tante Nur Gitu Karena kan Kita gak nikah-nikah Ini udah 13 tahun Saya bilang yaudah Kalau tahun ini You're not Still not sure Aku mau sama orang lain aja Langsung Terus yang disitulah Aku wake up Terus Setelah itu Gak lama kita langsung rencanain Dia pulang Ke Indonesia Terus kita nikah di Singapura Tapi kalau mau menikah tuh Memang gak pernah 100% ready gak sih om Gak pernah lah Pasti ada After 13 years juga kita gak ready Karena dulu Suatu yang bikin Saya gak ready itu adalah Ngeliat Kita kan Memulai karir Belum punya Penghasilan yang cukup Iya Bisa gak sih Kita ngidupin keluarga Iya Terus bisa gak kita Bukan ngidupin diri kita sendiri Tapi kita juga punya tanggungan Iya Bisa gak kita Membahagiakan Iya Pasangan kita Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Terus yang Menghantui Tapi setelah You make a decision Dan ternyata Rezeki itu ada Ya ada Jatahnya sendiri-sendiri Iya Ternyata cukup Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun kita pernah Sulit secara ekonomi Tapi kita bisa bangkit Dan Mungkin keputusan itu Adalah The best decision I ever made Rezeki istri Dan rezeki anak ya om katanya Rezeki istri Rezeki anak itu Itu bener adanya ya om Bener adanya Terbuka Bener Oke om ini Mitos atau fakta yang terakhir Tapi ini menurut aku yang paling seru Mitos atau fakta Pernah menjadi cover boy Majalah Hai Fakta Dan ada fotonya Ini Ya ampun om Ini tahun berapa Ini Kayaknya 80an akhir gitu loh Waktu Aku lagi Lagi kuliah ini Terus Ada Ada yang ngajakin gitu Untuk Jadi Gak dikasih tau Bakal jadi cover Tapi dia bilang Ini ada Fotoshoot gitu Dibayar Ingat banget Waktu itu mungkin 75 ribu atau 50 ribu Lupa ya Oke Tapi sekitar segitulah 50 ribu atau 75 ribu Lumayan gak sih om tuh Pada saat itu Lumayan banget Iya kan gede banget Pada saat itu Buat waktu itu Iya buat waktu itu Karena gak lama setelah itu Aku Lulus Gajiku Dari Perusahaan pertama itu 425 ribu Per bulan 425 ribu Waktu itu dapet 75 ribu Untuk setengah hari shoot Ya Mau banget gitu Terus dateng Terus tau-tau disuruh Lepas baju Lo kok pake lepaskan lo aja Terus suruh pake rompi Dipercik-percikin air Dingin banget gitu Studionya kayak gini Dingin banget Sampai berapa kali Menggigil gitu Terus Gayanya kayak pencinta alam Terus gigit Hucu banget sih om Apalagi gigit Rumput gitu Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Itu gambar itu Akan terus menghantui Iya bener Om gak pernah berpikir Mau melanjutkan karir Sebagai model om Ya Waktu itu kan Saingannya berat Saingannya ada Ongki Alexander Ya gak mungkin lah Dan kebetulan abis itu Terus sibuk juga Sibuk kerja Terus Gak lama dari kerja Dikirim sekolah lagi Ambil S2 Setelah S2 Kerja lagi Ya udah gak Gak ada Kesempatan Om ngomongin soal masa lalu Om kuliah Biasiswa Ya Summa cum laude Perfect GPA 4.0 Waktu itu om Sandi tipe pelajar Seperti apa sih Dan tipsnya gimana Biar om dapet Biasiswa Dapet summa cum laude Jadi tips Ya Tipe pelajar yang Kutu buku ya Jadi kacamata minus 10 Wow Aku nih Oh sekarang berapa? Ini sekarang minus 1 Karena lesik Jadi Tahun 2001 Thanks to technology Aku dari tadinya Legally blind Minus 10 tuh Legally blind Di Amerika itu Kalo ngambil SIM itu Ditulis bahwa Vision impaired Gitu loh Jadi memang Memang waktu itu Baca terus Dan Menghabiskan waktu Di library Ya olahraga library Olahraga library Iya If I have to do it over again I probably spend more time Knowing people Terus Networking Terus Mungkin Berwisata kali ya Tapi pada saat itu sih Ngebut banget Nyelesaikan sekolah Dan kayak Ada beban ya dari Papa mama kan Dari orang tua Ya harus Nilainya bagus Harus nilainya bagus Harus nilainya bagus Jadi itu Nah Setelah itu Dapet nilai Yang bagus itu Jadi kayak Udah otomatis Jadi Udah keharusan ya om Udah keharusan Jadi kalo misalnya Nggak Nggak belajar dengan Tekun Nah Kalo saya bisa berbagi tips Di ngobrol sore Semaunya Ini jarang saya Sampaikan Tapi mungkin ini pertama kali Saya sampaikan Cara saya belajar Iya gimana om Karena saya belajar itu Jadi sebelum kuliah Saya udah tau materinya Karena saya belajar dulu Sebelumnya Chapter yang mau dibahas Itu aku udah baca dulu Ya ampun om Jadi pas lagi Pelajar Jadi misalnya Hari Senin Membahas Chapter Satu Aku hari Minggunya Udah dibaca Chapter satu Jadi aku udah selesaikan Chapter satu Terus aku udah bikin Note-note kecil Terus Kelas kan Di kelas itu Itu aku udah ngikutin Dan Interaksi Sama Profesor itu Aku gunakan banget Untuk pendalaman Dan aku selalu duduk Di baris paling depan Wow Banyak yang kesel nggak om Kesel banget Yang pun nipukin Tapi aku orangnya Kalo diajak belajar bersama Aku mau terus Jadi aku selalu Bilang Nggak ada yang mau Nih belajar sama gue nih Gue bisa share-share loh Kadang-kadang ada yang mau Ada yang mau Males lah Males Nah Saya tuh nggak pernah Cramping Atau nggak pernah Yang belajar Sebelum ujian itu Satu dua hari sebelumnya Jarang banget Biasanya saya cicil Panjang gitu loh Jadi mungkin Tiga minggu Atau dua minggu Sebelum ujian Udah mulai Baca per hari Chapter-chapter yang akan Di uji Terus Nyatet Jadi karena Nulis itu Secara motorik Akan Membiasakan kita Nanti pas Ujian Jadi bisa nginget juga Aku juga kayak gitu tuh Jadi harus nulis gitu Jadi nanti catatan-catatan itu Aku baca Sebelum Tidur Jadi Pas Ujiannya Ya Biasanya belajarnya Sampai jam 10 Terus tidur Karena istirahat yang cukup Itu penting banget Untuk setiap Ujian Alhamdulillah Kemarin kan aku baru ngelarin juga Jenjang terakhir tuh Di Waktu masa pandemi ini Tetap aja Walaupun udah pake PET Udah pake Udah pake Zoom Udah pake Microsoft Teams Dan lain sebagainya Metode itu yang Yang aku selalu Ngambil apa om? Aku ambil entrepreneurship Aku ambil entrepreneurship And leadership Jadi Disitu Walaupun pake PET Tapi aku biasain nulis Nulis Di PET Dan itu Ngebantu Untuk Mengingat Mengingat ya Karena lebih Ke arah logic Itu bisa jelasin Skemanya Dan lain sebagainya Nah setelah ujian Gak selesai itu Disitu Selalu ada periode Worried kan Iya Takut Kepikiran Nah selalu Saya manage expectations Jadi gak Aduh kayaknya bisa kok tadi Itu dari dulu ya om? Udah manage expectations Saya manage expectations Wah keliatannya Apa aja Yang diterima Diterima Kalau misalnya kurang baik Gak apa-apa lah Yang penting kan Yang kita kontrol kan Effort kita Nah setelah dapet nilainya bagus Ya baru bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Kasih tau Sama Tante Nur Atau ke mama Atau ke papa Orang tua Tuh kan nilainya bagus Kalian Kamu tuh selalu bikin kita deg-degan Bilangnya gak bisa tadi Tapi kok nilainya bagus Ya Waktu ngerjain kan Belum yakin Dan kita gak mau terkebur Betul-betul Gak mau terkebur Kita ya Kita manage expectations Jadi kalau melebihi ekspektasi Jadi Alhamdulillah ya Om Iya Alhamdulillah Seneng jadi ya Betul Om seberapa keras waktu itu Orang tua menanamkan Pentingnya pendidikan Sama Om Sandi Super duper keras Dan Malah Menurut saya Sangat-sangat Apa Tangan besi ya Jadi misalnya Beberapa Keputusan Berkaitan dengan sekolah Ya Dapet Nilai Itu mereka monitor banget Ya Terus mereka juga Menentukan Waktu Saya dapet Saya diterima di UI kan Ya Saya maunya sih sekolahnya di UI Ya Karena itu My dream school UI itu keren banget lah Menurut saya Waktu SMP sama SMA Pengen banget masuk UI Fakultas ekonomi Setelah diterima di UI Tapi karena beasiswanya bisa Diswitch Untuk keluar negeri Papa tuh yang insist Harus Karena kalau keluar negeri Mungkin sekolahnya gak sebagus UI Ya Tapi kamu dapet uawasan Betul Dapet perspektif yang lain Dia baru Perspektif yang lain Dan kamu bisa membangun kemandirian Ya Nah disitulah Jadi Keras banget sih Dulu sebenarnya om cita-citanya apa sih Om waktu kecil Pengen jadi apa sebenarnya Pertama Pengen jadi pilot Seperti 95% Menurut survei Anak laki-laki Selalu Karena ngeliat pesawat Ya pasti pengen jadi pilot Ya Abis itu SD SMP tuh Pengen jadi pemain bola Karena seneng banget Lihat sepak bola Belum main basket Terus Mulai main basket Pengen jadi pemain basket profesional Oke Sampai cedera itu Setelah cedera Baru mulai ngeliat Pas penjurusan SMA kelas 1 Walaupun dapet Kesempatan untuk ngambil IPA Dan fisika dan lain sebagainya Waktu itu udah Saya udah tau Saya mau Di bidang ekonomi Oke Jadi Pemikirannya waktu itu Udah fix Ingin di bidang ekonomi Dan setelah lulus SMA Ingin Menjadi akuntan Oke Nah waktu itulah Ngambil akuntansi Oke Dan waktu akhirnya Berkarir di Singapura Gimana ceritanya tuh om? Jadi Setelah lulus Di bidang akuntansi Kerja kan Di bank Ya Waktu itu dapet 2 tawaran Satu Tawarannya Dari bank Nasional 425 ribu Gajinya Ya Satu lagi dari perusahaan Accounting Internasional Gajinya 400 ribu Oke Pilih yang 425 ribu dong Iya dong Kan 25 ribu banyak Berharga sekali Berharga banyak Dan bayangin put Waktu itu 425 ribu Saya tuh bisa ngajak Tante Nur Untuk nonton Makan Bisa jalan-jalan Komplit lah ya om Bisa nabung Dengan 425 ribu Iya Nah Setelah Baru berkarir Sekitar setahun Dapet beasiswa Iya Untuk ngambil finance Oke International finance Jadi Ngelarin S2 Kelar international finance Terus baru pulang Dapet tugas Di luar negeri Jadi Posting pertama tuh di Singapura Singapura Investasi di bidang Saham Ekuitas Dan juga Mengerjakan beberapa Proyek-proyek Di bidang analisa Jadi Jadi investment analysis Investment analysis itu 2 tahun 3 tahun Abis itu baru dapet Posing di beberapa Negara lainnya Oke Nah om waktu di Singapura kan Udah lumayan makmur nih Terus tiba-tiba Aku denger katanya di PHK Nah waktu itu gimana caranya Om Sandy bisa menghadapi Situasi tersebut Susah sih Put Karena waktu itu Tahun 97 I thought I was on top Of my world Iya lah pasti Karena masih muda Karirnya bagus banget Karirnya bagus Di luar negeri Dapetnya dolar Iya Dapet tunjangan rumah Tunjangan kendaraan Tunjangan kesehatan Dapet Begitu banyak Kemudahan-kemudahan Dan Investasi yang Saya kelola waktu itu Put Sangat berkinerja baik gitu Iya Tiba-tiba Boom Iya Krisis dateng Tiba-tiba di PHK Wah itu sih berat banget Dua bulan pertama Kayak gak bisa nerima gitu Iya Akhirnya Terbuka sama Tante Nur Bilang bahwa Sekarang ini Keadaannya seperti ini I lost my job Dan rumah yang kita tinggalin ini Juga cicilannya Kemungkinan kita gak Bisa penuhi Penuhi Jadi Waktu itu Keputusannya adalah Rumahnya disewain Supaya bisa Menambal Cicilan Iya Yang perbulan itu Setelah kita restrukturisasi Pulang ke rumah Tinggal balik diri Di rumah papa mama Oke Waktu itu udah ada Atira kan Iya Jadi kembali lagi dari nol Malah minus ya Karena ada utang Kredit kart Utang sana sini Jadi Berat banget Tapi justru musibah itu Mendatangkan hikmah Bahwa Timbul Satu Inisiatif Untuk membuka usaha Di bidang Konsultan keuangan Jadi entrepreneur ya om Jadi entrepreneur Itulah langkah pertama Menjadi entrepreneur Berarti kan om Melangkah menjadi entrepreneur Kan mulai dari nol kan om Pasti kan gagalnya Banyak banget Saat mau menjadi seorang pengusaha Kegagalan apa Selama om menjadi pengusaha Yang paling berkesan Yang paling berkesan Waktu ditolak oleh 20 perusahaan Berturut-turut Penolakan tuh paling berkesan ya Memang om ya Penolakan tuh berkesan Dan aku catat tuh Siapa yang nolak Siapa yang nolak-nolakin Siapa yang nolak-nolakin Siapa yang nolak-nolak Aku juga Gak usah dendam Gak usah dendam Tapi diingat Betul Look at me now Look at me now Jadi Temen-temen Waktu itu yang Ya agak mencemoh Buat usaha Lagi krisis Gila kali lu ya Gitu Jadi Itu yang paling berat sih Waktu penolakan Karena itu penolakan itu Dateng Setelah kita di PHK Jadi itu kayak Double whammy gitu Udah di PHK Banyak ditolak Tapi Gak tau ya Waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Kasih Bukain jalan Terus Santenur Kasih semangat Mempah semangat Keluarga juga mendukung Ya akhirnya Satu persatu tuh Terus ketemu papa Waktu itu Papa juga lagi merintis tuh Iya Papa lagi merintis Papa udah duluan di depan gitu loh Tapi Kita ngeliat Wah Pengen juga sukses Ct Terjadi ya termotivasi Waktu itu sih Nah om Kan sekarang juga om tau Bahwa anak-anak muda Sekarang pingin banget Jadi pengusaha Tapi kadang-kadang Banyak anak-anak muda Yang mau memulai usaha Banyak takutnya om Takut memulai Takut rugi Nah gimana sih Menurut om Gimana caranya kita bisa Melawan ketakutan itu Dan value apa sih om Yang sebenarnya Semua pengusaha tuh Harus punya Takut itu Manusiawi Jadi the first Cure Atau Obat pertama Untuk mengatasi ketakutan itu Adalah menyadari Bahwa ketakutan itu Wajar Dan ketakutan itu adalah Milik manusia Iya Dan untuk Mengatasi ketakutan itu Ada ilmunya Ada caranya Nah Untuk mengatasi ketakutan tersebut Kita harus belajar caranya Mengetahui Bagaimana Misalnya nih Simple aja Saya Masuk ke ruangan gelap Iya Saya pasti takut dong Iya Takut ada Mungkin diserang atau segala Tapi kalau kita tahu Di mana Tombol nyalain lampunya Terus kita tahu Bahwa di dalam ruangan itu Tidak ada binatang Iya Tidak ada setan gitu Setan kan tinggal baca surat Ayat kursi ya Iya Terus Tidak ada ular gitu Ya itu perlu diketahui ilmunya Iya Betul Jadi pertama Ikutilah pelatihan-pelatihan Iya Buat anak-anak muda Kalau mau jadi pengusaha Harus ikut pelatihan Kedua There is a strength in numbers Jadi kalau kita mau jadi pengusaha Kita bergandengan tangan Zaman dulu adalah Kita sendiri-sendiri Kompetisi sekarang adalah kolaborasi Setuju Jadi dengan numbers kita bermitra Mungkin usaha kita dimulai Tidak sama kita sendiri Tapi berdua bertiga Kalau nyeberang jalan sendiri kan takut Tapi kalau nyeberang jalan yang berlima Berenam Terus udah lampunya merah Kita lewatin zebra kursus Kita kan mampu untuk mengatasi ketakutan kita Jadi kolaborasi Bermitra, berjejaring itu adalah cara Untuk mengatasi rasa takut Dan terakhir Untuk mengatasi rasa takut Ya just do it Iya Karena dengan kita mulai Terus kita mulai asik Tiba-tiba gagal gitu Kita yakin bahwa Kalau kita mau sukses harus gagal dulu Betul Ada prosesnya Ada prosesnya Gagal itu kan adalah anak tangga Menuju kesuksesan Betul Setuju banget om Yang penting niat ya om Jalankan jangan berhenti di niat Betul Tapi sebelum jalankan rencanakan dulu Setuju Dan kolaborasi itu penting banget ya om Dan untuk entrepreneurship Nilai-nilai dasar Dan ini part of my doctoral program Iya Jadi ini udah di research Secara matang Iya Untuk orientasi kewirausahaan itu Adalah tiga Teman-teman Satu adalah inovasi Kedua adalah berani mengambil resiko Dan ketiga adalah proaktif Itu adalah tiga orientasi kewirausahaan Yang mau dilihat Seratus dari seratus wirausaha itu Pasti punya tiga hal ini Oke Nah om Kan om sudah menjadi pengusaha yang Sukses Well known Everyone look up to you Saat itu waktu itu Om memutuskan untuk masuk ke politik Sebenarnya apa sih om Kan udah jadi pengusaha Apa yang membuat om Mau masuk ke dunia politik Ya Kalau looking back Ya kalau memang Memang ngeliat ke masa lalu ya Life is A collection of serendipity Ada kebetulan-kebetulan yang Yang terjadi Dan kebetulan yang terjadi itu Tahun 2014 Ketemu Pak Prabowo Di Restoran Terus dia tiba-tiba Eh Sandi kan dulu saya konsultan keuangannya dia Iya Ngapain lu sekarang Iya pak Masih ini pak Lagi Usaha Segala macem Jadi jubir ya Jadi jubir kampanye nya dia waktu itu Oh iya pak Nanti Iya pak Gitu lah Tapi ambil melipir-melipir gitu lah Melipir-melipir Tapi terus Tiba-tiba udah disiapin semuanya Apa namanya Surat-suratnya Kelengkapannya Terus udah diumumin sama dia besoknya Oh iya Jadi agak feite kompli waktu itu Jadi jubir tuh Tiba-tiba peng Jubir kampanye Prabowo Hattaw gitu Sandi Uno Ya udah habis itu Karena Segen juga ngomong sama Pak Prabowo Pak saya gak jadi jubir ya Jalan lah jadi jubir tuh Susah ya Selama 3 bulan saya jadi jubir kampanye Dan disitu Saya ngeliat Dengan mata kepala sendiri bahwa Indonesia ini potensinya luar biasa Luar biasa Besar banget ya Besar banget Dan saya semakin yakin Ternyata lebih besar daripada sumber daya alam yang kita miliki Adalah sumber daya manusianya Anak-anak mudanya Ibu-ibunya itu semua semangat Untuk membangun Indonesia Nah disitulah saya mulai Ada ketertarikan Dan setelah saya bicara sama partner-partner Akhirnya di tahun 2015 Waktu Pak Prabowo ngajak masuk ke Partai Gerindra Saya putuskan untuk masuk ke Gerindra Walaupun waktu itu saya sempat Ya melipir-melipir juga Terus bilang Tanya dulu sama keluarga deh Boleh atau enggak gitu Tapi ternyata Pak Prabowo lebih cepat geraknya Dia telepon ibu saya Eyang Min Eyang Min Terus pagi-pagi waktu saya dateng ke Eyang Min Tadinya cuma mau bahasa-bahasa Terus dia bilang Kenapa dateng pagi-pagi? Mau nanya ya? Boleh masuk politik atau enggak? Kok tau Mama? Iya Pak Prabowo udah telepon malamnya Mama udah ikhlas lah Kamu masuk aja ke politik Nah setelah itu saya totalitas Jadi saya enggak mau nyampur Ini belajaran dari Pak JK juga Pak JK kalau mau politik Politik, mau bisnis-bisnis Setelah itu saya tinggalkan bisnis Secara totalitas Saya fokus di politik Dan setelah itu di 2015 Usaha-usaha udah dikelola sekarang Sama manajemen yang profesional Aku tuh inget banget Om Motu Om Masuk ke ranah publik atau politik Kan aku liat Om dimana-mana kan So karena aku deket sama Eyang Min juga Aku tau Atira gitu ya Aku tuh selalu penasaran Apa sih Om Motu itu yang Hal yang paling Om korbankan Saat Om terjun ke politik itu Apa menurut Om yang paling Om korbankan? Privacy 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 Keluarga Iya Terutama buat Atira sama Amira Yang remaja waktu itu ya Itu kan buat mereka sekarang mereka jadi in the spotlight Iya Mereka gak bisa seenaknya Bahwa mereka punya tanggung jawab Itu saya bilang bahwa Kalian sekarang walaupun bukan pejabat publik Tapi jadi anaknya pejabat publik Betul Itu pressure sekali loh Dan putri juga ngalamin sendiri Waktu Bapak ada di pemerintahan kan Jadi saya bilang kita harus peduli Harus peka Harus deket sama rakyat Harus punya empati Harus terus saling peduli Betul Itu yang akhirnya Dari awalnya dianggap mereka sebagai pengorbanan Tapi ternyata berujung sebagai privilege Iya Sebagai karunia Betul Kita bisa ngeliat dan kita bisa berkontribusi Betul Jadi memang inilah Hikmahnya sekarang ada di dalam politik Ternyata yang kita pikir kita korbankan Privacy kita Kita korbankan Sisi-sisi pribadi Menjadi satu karunia Karena Ternyata diganti sama Tuhan yang Maha Kuasa Sama Allah Dengan kemampuan kita untuk Mengubah Masa depan Orang-orang Masyarakat ini Yang menurut saya Ini jadi sebuah karunia Setuju Dengan adanya privilege Itu pun kita jadi punya tanggung jawab yang lebih ya om Bener Nah om kan tadi Om udah cerita Pasti kan om banyak kegagalan Berproses juga dalam karir Dalam hidup gitu kan om Gimana sih om caranya Kalau misalkan udah gagal Atau jatuh Atau Nggak Nggak apa ya Nggak go well Yang udah om udah plan Gimana caranya bangkit lagi om Paling gampang gini aja lah Yang tahun 2019 lah Gagal pilpres gitu ya Nah itu dia Paling gampang lah ya Aku sebenernya mau ngomong itu om Paling gampang itu kan yang paling diingat gitu Jadi gimana om Gagalnya yang waktu di PHK Itu kan 20 tahun yang lalu gitu loh Gimana om Bagaimana kamu berpindah dengan itu saat itu Pertama It's tough Karena Kita mesti akuin Karena kita tumpahkan semua ikhtiar kita kan Betul Tapi Saya punya Satu prinsip Yang saya sebut sebagai kerja 4AS Kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Dan kerja ikhlas Iya Nah kalau saya mau mengaplikasikan apa yang saya selalu usung Etos kerja 4AS Itu kan ada komponen ikhlas Iya Saya tanya ke diri saya Kerja keras udah Udah 1.600 titik kunjungan di seluruh Indonesia Never ever been done by any politician Iya Kerja cerdas udah Pakai social media Pakai Big data analytics Iya Kerja cerdas kita pakai Iya Kemampuan kita Intelektual yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Kerja tuntas udah Udah 8 bulan non-stop Dari hari pertama kampanye sampai hari terakhir Non-stop Gak ada satu break pun Kerjanya tuntas Nah kerja ikhlasnya adalah Menerima apapun Yang Allah berikan Dan karena kekuasaan itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa Dia akan tentukan siapa yang diberikan kekuasaan Dan pada saat itu Tanggal 19 April 2019 Kekuasaan itu tidak diberikan kepada kita Tapi diberikan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres sekarang Jadi Ya apakah Kecewa Ya kecewa Tapi kecewanya Dua Mungkin dua tiga hari gitu Iya Dan kebetulan abis itu saya sakit kan Iya Cegukan Gak berhenti-berhenti Terus Beremam Akhirnya istirahat dua tiga hari Setelah hari ketiga Eh It's not too bad Gitu loh Ternyata Ini menjadi satu pendidikan Aku catat semua kan Apa yang berhasil dilakukan Apa yang gagal Apa yang perlu dikoreksi Di pelajaran ya om Apa yang perlu ditingkatkan Ya Nah dari situ Mulai What to do next Ya Balik ke perusahaan It's not an option Karena sudah dikelola sama management professional Dan anak-anak milenial lah sekarang Iya Untuk menjalanin Ya umurnya putri Iya Umur CEO ku umurnya 30an Oke Terus Timnya mereka Ada yang di Late 20s sama early 30s Terus Balik ke balai kota Ya gak bisa menjilat ludah sendiri Udah bilang gak akan Kembali ke posisi Sebagai wakil gubernur Jadi konsisten Istiqomah Moving forward Onward Jadi gak melihat ke belakang Jadi akhirnya aku bilang How do I stay relevant Di tengah-tengah Di tengah-tengah perubahan ini Dan Waktu itu udah mulai bulan Juni Bulan Juli Aku putuskan Aku mau start a new career Sebagai social entrepreneur Oke Jadi entrepreneur Yang berbasis Social Jadi berdampak sosial Berdampak positif terhadap Masyarakat Dan lingkungan Mulailah aku Kembangkan lagi Oke OC Rumah siap kerja Startup Untuk buka lapangan kerja Bagi anak-anak muda Meningkatkan skill mereka Terus aku buat beberapa relawan Yang berbasis aplikasi teknologi Terus aku juga terakhir Initiate bank infak Iya It's a It's not a bank Tapi Apa Sebuah institusi yang mengelola infak Secara profesional Untuk membantu permodalan Usaha mikro dan ultra mikro Dan terakhir Begitu udah jalan Bulan September Setelah tiga bulan jalan Usaha-usaha tersebut Mediuknya apa Untuk Nyampe ke mereka Iya Dan akhirnya aku bilang Wah Keliatannya Aku mesti masuk ke dalam Satu ranah Yang Anak-anak muda Iya Mayoritas itu Karena kalo Sulaiman nyalain TV itu udah YouTube Udah jadi ya betul Udah dia liat konten-konten Yang non Regular programming Non-cable TV Betul Jadi Apalagi free to air Jadi Disitulah Dimulai Inisiasi Sandi Uno TV Iya Terus mulai podcast Konten ya Om Konten Terus kita bikin konten lagi Namanya jemput rejeki Itu untuk membantu para UMKM Iya Ada konten terakhir Namanya Kata Sandi Iya Di Other Channel Untuk mendorong Produk-produk lokal Iya Ini semua aku pake produk lokal Hebat Jadi Saya Ngeliat itu Dan Ternyata setelah Mungkin sekarang Udah setahun lebih Ya bersyukur Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa Setiap ada kegagalan Ini justru Menjadi Satu kesempatan kita Untuk berusaha lebih baik lagi Betul Yang penting selalu bersyukur ya Om Bersyukur Kita sebagai Manusia hanya bisa berencana Betul Nah Om Kan tadi Om juga bilang Om Kontennya banyak banget Aku juga denger Katanya Om Setiap hari Rabu Dari pagi sampai malam Shooting gitu ya Berarti Om baru pertama kali Gak jadi host podcast Pertama kali Dulu Waktu abis Hibmi Pernah menjadi Penyiar radio Pernah jadi penyiar radio Ngapa Om? Tahun 2008 Karena waktu itu ada jeda sedikit Dari Setelah Pensiun di Hibmi Setelah purna tugas Jadi ketua Om Om Hibmi Belum masuk menjadi Apa Jabatan baru di Kadin Aku ada waktu 3 bulan Aku isi dengan Bikin program waktu itu Tapi Purely di radio Judul programnya itu Talk to CEO Jadi CEO-CEO itu Aku undang Untuk ngobrol Nah tapi podcast ini Beda banget Iya Podcast Adalah satu medium Yang Anak-anak muda Gunakan untuk Mendapatkan informasi Sembari mereka Berkegiatan Iya Jadi Kalau misalnya Mereka lagi olahraga Mereka denger podcast Jadi Kita harus Buat podcast itu Memang Sangat Nyambung Sama apa yang Anak-anak muda Milenial inginkan Setuju Om aku relate banget Karena aku tahun 2014 Juga jadi penyiar radio Dan bikin acaranya Tentang mengundang Entrepreneur-entrepreneur muda juga Karena kan sekarang Saking banyak Anak-anak muda Yang mau menjadi Seorang entrepreneur kan Iya bener Nah om Ngomongnya soal anak muda Apa sih om Menurut om Yang anak muda Indonesia Harus punya Agar kita bisa Terus maju Dan unggul Dibandingkan Negara-negara lain Authenticity Iya Anak muda tuh Harus Orisinil Harus Be themselves Iya Apa adanya Bukan ada apanya Gitu Setuju Jadi itu authenticity Kedua relevan Sekarang pandemi Kita harus relevan Kita harus peka Anak-anak muda Harus mengubah Beradaptasi dengan cepat Iya Staying relevan Dan Very important Terakhir itu adalah Karena ini jamannya Industri 4.0 Iya Saya namakan Ini konsepnya adalah Talkable Jadi apapun yang kita lakukan Itu jadi buah bibir Jadi sesuatu yang Menginspirasi Menarik Menjadi Sesuatu yang Memotivasi Orang lain Karena Kebermanfaatan manusia Kan sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang Bermanfaat Untuk banyak orang Jadi kalau mereka Jadi kalau mereka Authentic Mereka relevan Dan mereka Menjadi talkable Itu mereka akan Menjadi Satu Penggerak yang Sangat luar biasa Kalau di Sisi Nilai-nilai Luhur Dari mungkin Dari segi Agama itu Juga ada Bagaimana kita Jujur Amanah Fatonah Cerdas Sidik Bisa Tanggung jawab Dan Tablik Menyampaikan yang Baik-baik Nah jadi anak-anak muda Menurut saya Haruslah Fokus Kepada kekuatan Yang dia miliki sendiri Being authentic Staying relevant Iya Dan selalu Whatever you do Make sure You inspire Iya Agui Dan senangnya Kita ada role modelnya juga Om salah satunya kan Om Sandi Putri Dengan beribu-ribu Kegiatannya Om Sandi Aku selalu penasaran deh Om Gimana sih cara Nge balance nya Gimana cara Ngatur waktu gitu Om Between career Keluarga Mental health Dan lain-lainnya And Ini Semua Persamaan kita Bahwa Every single one of us Hanya punya waktu 24 jam Iya Jadi gimana Menggunakan 24 jam Jam dimana Kira-kira Sepertiga itu Untuk istirahat Iya Sepertiga itu Untuk Mungkin Ber Sosialisasi Dan lain sebagainya Dan Kita mungkin hanya punya Waktu 8 sampai 10 jam Yang bener-bener efektif Yang benar-benar efektif bisa kita kerjakan Atau maksimum 12 jam Iya Nah saya selalu membagi-bagi prioritas Jadi ada Skala prioritas Atau priority scale Dan priority scale itu Semua diukur dengan dampak Impact How big How much of an impact You wanna Have on all your activities Jadi saya ukur Dari skala prioritas Tetap Ibadah nomor satu Yang prioritas Nomor dua adalah Keluarga Nomor ketiga adalah Baru Kegiatan-kegiatan Aktifitas kita Yang mudah-mudahan Bisa menjangkau Begitu banyak orang Jadi Dengan punya skala prioritas itu Kita gampang aturnya Iya Agama, keluarga Dan aktivitas lainnya ya om Dua pertanyaan terakhir ya om Dua pertanyaan terakhir Pertanyaan adalah Kan sekarang Kita udah di Sedang di penghujung tahun ya om Udah mau 2021 loh om Gak kerasa ya Bentar lagi Aku penasaran om Apa sih hal yang terbaik Yang terjadi Pada om Sandi Di tahun ini 2020 Iya Tahun 2020 2020 Atira lulus Iya Dan kerja Sekarang That's Sangat Terus di 2020 ini Aku selesaikan sekolah juga Iya Terus di 2020 ini Papa mama sehat Iya Untuk pertama kalinya Mereka Diberikan Kesehatan Biasanya kan kita Bolak-balik ke Singapura Ngancerin Yang Min Check up Segala macam Ini dia diberikan kesehatan Semakin sibuk lagi ya Yang Min beraktifitasnya Iya Terus Saya juga di 2020 ini Keluarga kita Semua diberikan Kemurahan rejeki Dari yang Maha kuasa Dan I look So much forward Ke 2021 Karena Apapun yang terjadi Pandemi Di 2020 ini Kita tiba-tiba Sangat Melihat Sisi-sisi Terbaik kemanusiaan Dari masing-masing kita Kita lebih banyak Berbagi Kita lebih banyak Kontemplasi Iya Dan Ya 2020 Akan Selalu saya ingat Sebagai Tahun Yang Menjadi Tahun yang pivotal Dalam kehidupan kita Apa resolusi Om Sadi di tahun 2021 2021 Resolusi Kurangin Jadwal Zoom Yang padat itu ya om Yang dari pagi Sampai malam Gak ada jeda Jadwal Zoom Mungkin Lebih banyak waktu Mendengar Kebanyakan kan Kalau Salah satunya Kenapa aku mulai podcast itu Karena aku pengen denger Pengen denger Selama ini Kalau begini kan Aku ngomong terus Gak mau Kapan dengernya gitu Jadi aku pengen Lebih banyak Ngedenger Ketiga Aku pengen Nambahin waktu tidurku Sejam Karena selama ini Rasanya kayaknya kurang Sekarang om berapa jam 5 jam Sampai 6 jam itu kurang Kalau misalnya bisa Ditambah sejam aja Mudah-mudahan Sama 2021 yang paling penting banget nih Lupa Apa om 2021 ini tahun kebangkitan Ekonomi kita Aku target Di 2021 Mau buka Resolusinya Mau buka Kalau bisa 10.000 lapangan kerja Amin Amin Semoga tercapai ya om ya Semoga semua plannya Terjalan dengan baik Terima kasih banyak om Sandi Thank you for your time Terima kasih teman-teman Yang sudah Nonton Ngobrol Sore Semaunya Jangan lupa Untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis jam 6 sore Dan jangan lupa Untuk dengerin Full versionnya Di Spotify Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax